Intro Pengakuan respek dan bangga Presiden AFC soal rumor Timnas Indonesia vs Portugal Di FIFA Match Day di bulan Judi mendatang Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa Mengungkapkan kebanggaannya atas kemungkinan terselenggaranya pertandingan Antara Timnas Indonesia dan Portugal dalam agenda FIFA Match Day mendatang Presiden AFC menilai bahwa pertandingan ini tidak hanya akan memberikan pengalaman berharga bagi Timnas Indonesia Tapi juga meningkatkan profil Sepak Bola Asia di kancah internasional Pertandingan melawan Timnas sekelas Portugal akan menjadi momentum penting bagi Indonesia dan juga Sepak Bola Asia Ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan kualitas dan potensi yang dimiliki oleh pemain-pemain Indonesia Ujar Presiden AFC Pertandingan melawan Portugal yang dikenal sebagai salah satu kekuatan besar sepak bola dunia Dengan pemain bintang seperti Cristiano Ronaldo tentu akan menjadi tantangan besar bagi Timnas Indonesia Namun hal ini juga dianggap sebagai peluang untuk mengasah kemampuan dan mengukur sejauh mana perkembangan sepak bola Indonesia Pengalaman menghadapi tim dengan kualitas tinggi diharapkan dapat membawa dampak positif dalam hal strategi permainan Mental bertanding dan peringkatan kualitas individu para pemain Saya percaya bahwa ini akan menjadi inspirasi besar bagi generasi muda yang bercita-cita untuk berkarir di dunia sepak bola Tambah Salman Diketahui rumor yang beredar, Timnas Indonesia akan beruji coba melawan Portugal pada September 2024 mendatang Menurutnya, hal itu bukan sesuatu yang mustahil untuk terwujud Mengingat PSSI sudah pernah mendatangkan juara Piala Dunia 2022 Argentina pada Juni 2023 Hanya saja, penggemar masih harus bersabar menunggu setidaknya hingga tahun depan Lantaran skuad Garuda sudah ditunggu jadwal padat sepanjang 2024 Seperti diketahui, Timnas Indonesia memang cukup sibuk sejak awal tahun ini Pasukan Garuda lakukan pertarungan dengan Irak dan Filipina di putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Nah, gimana pendapat kalian tentang pernyataan Presiden AFC ini, Sob? Jangan lupa beri komentar kalian di bawah ya Terima kasih sudah menonton dan tunggu informasi Timnas Indonesia selanjutnya Terima kasih sudah menonton!